Kementerian Keuangan saat ini tengah menyiapkan 3 proyek untuk kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha KPBU dalam sektor sistem penyediaan air minum atau SPAM. Hingga awal Juli 2024, Kementerian Keuangan telah berhasil membantu penanggung jawab proyek kerjasama atau PJPK untuk melaksanakan 4 proyek SPAM dengan skema KPBU. Direkturat Jenderal Pembiayaan Pengelolaan dan Risiko Kementerian Keuangan saat ini telah menyiapkan 3 proyek untuk kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU dalam sektor sistem penyediaan air minum atau SPAM. Sekretaris Direkturat Jenderal Pengelolaan Pengelolaan dan Risiko Kementerian Keuangan Ubaidi S. Hamidi menyatakan, ketiga proyek yang tengah disiapkan itu yaitu proyek KPBU SPAM Regional Jati Gede, proyek KPBU SPAM Kabupaten Kabanjahe, dan proyek KPBU SPAM Kota Denpasar. Ubaidi menjelaskan bahwa pembangunan tiga proyek ini diharapkan bisa merauh pendapatan dari pihak swasta dengan total investasi kurang lebih 3,8 triliun rupiah. Ubaidi menyebut nantinya proyek ini tidak hanya disiapkan dari sisi hulu, melainkan juga dari hilir. Pernyataan ini disampaikan Ubaidi saat beresetur Kementerian Keuangan di kantor perumda air minum Tirta Mudal, Semarang, Jawa Tengah. Dengan total pergerakan ini fasilitas PDF sebesar 146,7 miliar, dalam rangka menang investasi swasta yang totalnya diperkirakan mencapai sebesar 3,8 triliun rupiah. Fokus fasilitas PDF ketiga proyek SPAM ini tidak hanya penyiapkan di sisi hulu, tetapi juga mencakup sampai ke sisi hilir. Ketiga proyek SPAM ini diestimasi dapat menambah kontribusi capaian sambungan rumah sebanyak 191 ribu sambungan rumah. Kementerian Keuangan juga telah berhasil membantu penanggung jawab proyek kerjasama atau PJPK untuk melaksanakan 4 proyek SPAM dengan skema KPBU hingga awal Juli 2024. Empat proyek SPAM itu antara lain proyek KPBU SPAM regional umpulan di Jawa Timur, proyek KPBU SPAM kota Bandar Lampung, proyek KPBU SPAM Semarang Barat, dan proyek KPBU SPAM kota Pekanbaru. Dengan total proyek tersebut, dia targetkan dapat berkontribusi menambah capaian sambungan rumah dengan total 500 ribu sambungan rumah yang bisa menikmati air bersih.